Pimpinan dan anggota DPRD Kota Syerang periode 2024-2029 akan mendapatkan fasilitas berupa tunjangan transportasi dan perumahan yang menghiurkan. Pada tahun ini, Sekretariat DPRD Kota Syerang belum bisa mengadakan kendaraan dinas untuk pimpinan Dewan Baru karena keuangan daerah Kota Syerang yang tidak memungkinkan. Namun, mereka akan digantikan dengan tunjangan transportasi setiap bulannya. Sekretaris DPRD Kota Syerang, Amat Nuri mengaku, pihaknya akan berkirim surat terlebih dahulu kepada pimpinan DPRD periode 2009-2024 untuk menarik kendaraan dinasnya. Yang kedua, APIN. Yang ketiga, mungkin ada beberapa tunjangan lah. Ya, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, misalkan APRE-APRE, dan lain-lain sebagaimana diada dalam peraturan hak protokolai keuangan Kota DPRD Kota Syerang. Kalau mobil dinas? Mobililah sebelum. Jadi ada tunjangan transportasi untuk kota Dewan. Kalau pimpinan, mobil dinas? Pimpinan itu ada dua. Memang sekarang sedang di-afresial untuk mobil dinas karena tidak ada baju itu, maka mendapatkan tunjangan transportasi. Bajunya ada berapa? Bajunya paling selamat-selamatnya, paling satu setel aja dulu. Bagaimana dianggap? Bagaimana dianggap 4x45, kita Rp160 jutaan untuk baju. Kalau mobil dinas yang didem, ada nggak sih dari Dewan sebelumnya? Ada, memang sesuai ketentuan. Yang Borhag mengedem itu adalah ketua Dewan yang memang sesuai dengan CC-nya. Karena memang ketua Dewan itu CC-nya 2.400 CC, maka yang sekarang digunakan oleh pimpinan, salah satunya ketua DPRD Kota Haji Budustandi itu, dia 2.400 CC dan bisa didem dan sekarang dalam proses. Udah proses pengajuannya dari yang bersangkutan ke setuan, setuan merekomendasikan ke aset, aset nanti akan memproses untuk proses demnya. Kalau yang wakil ketua berarti menggunakan mobil dinas lama? Ya, boleh. Kalau misalkan wakil ketua ini ada 2 pilihan, karena kalau sekarang kita bersurat untuk ditarik dulu mobil dinasnya, untuk diserahkan lagi nanti ke aset, baru nanti tentuan untuk apakah dia akan menggunakan mobil dinas, atau misalkan dia menggunakan tunjangan transportasi. Karena mobil dinas itu kan yang ada cuma satu doang, berarti cuma Pak Muji, ketua pasti yang Pak Rony, terus Guriya, satu lagi adalah, siapa itu kan? Pasan. Pasan, ya Pasan pasti. Jadi gitu-gitu. Walaupun kita diskusikan nanti. Bersialkan. Jangan lupa becausenya juga bagus untuk nanti ke kita b adolescents, yang luas. Ch griev. Yangan lupa. Hari.